Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selera, salam zatopi, salam jedar Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia, ingat senapan angin? Ingat, CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga admin 3 Di CVA Sodor Oke teman-teman, yang saya bilang Promo potongan sampai 2 jutaan Ini dia unitnya Simple, rapi Dan juga pastinya enteng banget Yaitu adalah unit senapan angin Vixen Oke, mantep banget ya teman-teman Ini dia, Vixen Dengan tampilan Yang ramping Dan juga pastinya Kerapian yang sangat Kita butuhkan Mantep banget Ini dia unitnya Yang terbaru di CVA Sodor Hanya ada di CVA Sodor Memang ini Untuk pengganti AFC Yang ada di CVA Sodor Tidak ada AFC Tapi Untuk besok atau kapan Ada AFC Datang ke sini teman-teman Pasti kita rilis nanti Untuk video akurasinya Oke, sebelum saya menjelaskan Tentang speknya Nah, kita lihat dulu Untuk tes akurasi Dari unit senapan angin Vixen terlebih dahulu Oke teman-teman Disimak baik-baik Untuk video tes akurasi Berikut ini Check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam seder Dari CVA Sodor Togo senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVA Sodor Oke teman-teman Di video kali ini Kita mau tes akurasi Unit senapan angin Vixen Nah, ini Pokoknya gantinya AFC Karena di CVA Sodor Tidak ada FC Kita buatkan Vixen Oke, langsung Di duplikat Dari Kanada Teman-teman Mantep Banget Oke, ini Dengan tampilannya Yang simple Enteng Kuatahan lama Pokoknya Oke Ini larasnya Pakai laras Yang bagus Laras import Juga Seperti Punyanya Mameru Mantep Banget Pokoknya Ini untuk pelurunya Cucuknya Pakai peluru GYS Jadi Ini kita lihat dulu Tes akurasinya Apakah mantep Di jarak Kurang lebih 50 meter Ini Oke Kita Langsung saja Lihat tes akurasi Dari Unisna Penangin Vixen Berikut Ini Oke Nerempet Nerempet Dikit Kurang Fokus Oke Tekan Gede Sejodil Powernya Gede Oke Kena Mantep Sekali Oke Senapan Bagus Cuma Sekile Seperti Itu Teman Mantep Banget Teman Teman Sampai Jatuh Yang kecil Malan Itu Akibat Bentakannya Besar Jadi Kurang Stabil Oke Mantep Banget Karena Emang Buat Big game Yang Bentakan Kuat-kuat Kalau kecil Ya Jadinya Kayak Gitu Oke Mantep Sekali Tambahin Lagi Teman Teman Entah Kayaknya Merinding Oke Kena Lagi Bikin Merinding Bener Teman Teman Oke Kena Melulus Tes Akurasinya Mantep Banget Teman Teman Oke Ini dia Unit Cenapan Angin PCP Fiction Mantep Banget Ini Gantinya AFD Mantep Sekali Ya Ini Pokoknya Simple Enteng Pokoknya Teman Teman Ini Nah Ini Serob Banyak Gede Banget Od 25 Berapa Ini Oke Mantep Banget Untuk Manometernya Di Disini Pengisian Angin Ada Di Sebelah Sini Mantep Sekali Dan Triggernya Disini Trigger Klasik Oke Udah Pake Maganjin Juga Tarikannya Bukan Seperti AFC Oke Tarikannya Tarikan Seat Lever Oke Jadi Mudah Banget Udah Pake Maganjin Juga Oke Sekali Ini dia PCP Fiction Pokoknya Joss Mantep Sekali Teman Teman Oke Oke Untuk Jarak Tes Akurasinya Tadi Di Atas Sana Oke Mantep Banget Oke Sekali Dan Pelurunya Ini Cocoknya Pake Ini dia Peluru KIS KIS Seperti ini Beratnya Yang mana Ini 9,5 9,56 Green Mantep Mantep Banget Bentuknya Seperti Ini Oke Lanjut Kita Bahas Lebih Detail Tentang Spek Spek Dan Juga Nanti Ditunggu Ada Promo Menarik Pokoknya Dari Unit Senapan Angin Fiction Ini Mantep Sekali Oke Ditunggu Teman Oke Mantep Banget Tes Akurasinya Kita Jarak 50 Meter Nembak Buah Kapuk Akurasinya Mantep Tentunya Power Ini Pun Juga Mantep Sekali Pokoknya Cocok Banget Buat Big Game Tadi Teman Teman Gak Sempet Kita Videokan Nah Itu Kita Iseng Iseng Nembak Buah Kelapa Nah Itu Ternyata Sampai Tembus Sampai Bocor Bener Bener Bocor Untuk Airnya Itu Sampai Keluar Itu Kemarin Gak Ke Video Jadi Mohon Maaf Nanti Kalau Lain Kali Ada Waktu Kita Tes Power Lagi Kita Buktikan Kita Tembak Buah Kelapa Apakah Bocor Untuk Airnya Bisa Sampai Keluar Nah Kita Buktikan Nanti Kalau Ada Waktu Waktu Slow Yang Penting Akurasinya Untuk Jarak 50 Meter Oke Sekali Nembak Buah Kapuk Mantep Banget Udah Kenal Mantep Sekali Oke Tentunya Dengan Jarak Segitu Rahasianya Laras Ini Pakai Apa Tentunya Laras Ini Menggunakan Laras Pilihan Dari CV Asudor Laras Yang Import Seperti Punyanya Mahameru Mantep Banget Kan Temen Temen Laras Ini Sebanding Dengan Mahameru Jarak Ideal Bisa 70 Sampai 80 Meter Gropping Rapet Mantep Banget Ini Pakai Unit Fixen Laras Seperti Mahameru Ini Untuk Laras Bukan Dalam Tabung Ini Serobong Memang Dibuat Besar Ini OD 28 Atau OD 25 28 Mantep Banget Temen Temen Ini Serobong Gede Soalnya Biar Di Depannya Ini Gak Kelihatan Ngopong Temen Temen Soalnya Kalau Ini Serobong Kecil Depannya Gak Ada Tabung Nah Itu Kelihatan Agak Lebih Lucu Makanya Ini Dibuat Serobong Agak Besar Ini Langsung Fixen Kita Duplikat Dari Kanada Temen Temen Untuk Unit Asli Fixen Itu Aslinya Ada Di Kanada Kalau Versi Indonesia Seperti Ini Memang Semi Mirip Dikit Yang Penting Akurasinya Cocok Banget Buat Nembak Babi Buat Nembak Burung Buat Nembak Tupai Ini Oke Sekali Soalnya Untuk Berat Unit Fixen Ini Tanpa Teleskop Beratnya Hanya 3 Kilo Nah Ini Kenteng Hanya 3 Kilo Kalau Tanpa Teleskop Berat Kalau Pakai Teleskop Beratnya Tidak Ada Sampai 4 Kilo Hampir Berapa Ya 3,9 Kilo Atau 3,8 Kilo Jadi Ini Relatif Eneng Banget Bleda Seperti Bocap Bocap Lainnya Pokoknya Pakai Fixen Kalau Orang Pemula Ini Cocok Banget Saya Pun Juga Baru Suka Pakai Bocap Buat Berburu Itu Pakai Fixen Temen Temen Soalnya Kalau Diajak Berburu Temen Temen Saya Itu Hanya Membawa Yang Tabung Tabung Kecil Soalnya Agak Kuat Untuk Bebannya Baru Kali Ini Saya Suka Pakai Bocap Soalnya Untuk Tabung Fixen Ini Pakai Tabung Bukan 500cc Tapi Tabung 360cc Makanya Agak Enteng Untuk Kapasitas Angin Sama 2700 2800 PSI Jumlah Tembakannya Memang Agak Lebih Sedikit Gak Bisa Sampai 100 Kali 50-80 Kali Itu Setelan Paling Irit Temen Temen Makanya Kalau Pakai Fixen Ini Pokoknya Dibuat Long Rank Enak Sekali Ini Pengganti AFC Kalau AFC Tabung 500cc Kalau Ini Tabung 360cc Makanya Agak Enteng Terus Untuk Chamber Temen Temen Chamber Memang Lebih Ramping Tapi Ini Bukan Chamber Tumpu Temen Temen Ini Pakai Chamber Udah Chamber Monolet Chamber Pake Bahan Dural Seri 7 Pembuatan Semi CNC Daleman Masih Dural Atau Baja Temen Temen Jadi Ini Masih Semi CNC Chamber Pake Dural Seri 7 Pembuatan Semi CNC Daleman Dural Atau Baja Pokoknya Ini Cocok Banget Buat Para Pemula Fixen Oke Sekalilah Untuk Berburu Babi Cocok Sekali Meskipun Untuk Pelurunya Masih Kaliber 4,5 Millimeter Untuk Pelurian Cocok Temen Temen Untuk Laras Ini Gak Seperti Kalau Mahameru Itu Cocoknya Hercules Kalau Yang Ini Beda Cocoknya Pakainya KIS Jadi Memang Agak Lebih Kecil Tapi KIS Udah Terjamin Bisa Tembus Sampai Dalam Temen Temen Jadi Untuk KIS Itu Mimisnya Agak Runcing Untuk Depannya Memang Kecil Tapi Depannya Runcing Jadi Bisa Tembus Sampai Dalam Seperti Itu Temen Temen Makanya Kalau Buat Berburu Babi Ini Cocok Banget Untuk Terkena Sasarannya Kalau Kena Area Fatal Seperti Mata Hidung Atau Mulut Pokoknya Pasti Tumbang Meskipun Kaliber 4,5 Millimeter Seperti Itu Temen Temen Oke Untuk Larasnya Biar Terawat Mudah Rusak Yang Pertama Jangan Sampai Digontak Ganti Pelurunya Kalau Cocoknya Kis Terus Kalau Diganti Pakai Hercules Nanti Kalian Repot Sendiri Harusnya Telaki Nanti Kalian Komplain Ngaca Jadi Kalau Kis Terus Untuk Cara Perawatan Kedua Kalian Bisa Di Isi Oli Atau Minyak Sayur Dari Depan Biar Sampai Belakang Nah Lalu Ditembakkan Itu Udah Bersih Nanti Ditembakkan Itu Kotoran Kotoran Yang ada Di Dalam Itu Pasti Keluar Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Di Depan Sini Tenai Saja Bisa Dipasang Untuk Perdam Teman Bisa Bisa Nanti Dapat Perdam Mode 38 Perdam Besar Perdam Super Senyap Udah Kita Setel Juga Dari Sini Mantap Sekali Ini Ada Penutup Larasnya Juga Tau Mancil Nah Ini Di Depan Sini Mantap Banget Ya Teman Teman Ini Bisa Dipasang Perdam Juga Tenai Saja Kalau Tidak Mau Pake Perdam Pake Ini Saja Pun Udah Kelihatan Udah Pake Perdam Tapi Kalau Pengen Senyap Lagi Bisa Dipake Perdam Saja Biar Buruan Yang Lain Tidak Kabur Seperti Itu Oke Kalau HFJ Belum Bisa Pake Magajin Kalau Fixen Ini Udah Bisa Pake Magajin Ini Bisa Pake Magajin 20 RON Ini Juga Bisa Tapi Bonus Dari Kami Magajin CNC Magajin 14 RON Oke Seperti Itu Ya Teman Teman Ini Letaknya Magajin Disini Bisa Magajin Bisa Juga Single Shoot Oke Sekali Untuk Tarikannya Ini Pake Tarikan Seat Lever Jadi Kalau AFC Tarikannya Kedepan Kalau Ini Ke Belakang Pake Tarikan Seat Lever Hanya Satu Tarikan Mantap Banget Kalau Mau Pengen Suara Powernya Seperti Oke Keras Sekali Nyaring Banget Kuat Banget Buat Berburu Babi Oke Sekali Untuk Triggernya Ini Masih Menggunakan Trigger Klasik Udah Ada Safety Triggernya Juga Safety Trigger Ada Di Chamber Kalau Diarahkan Ke Belakang Dia Otomatis Kunci Kalau Kedepan Seperti Ini Dia Nah Kunci Kalau Ke Belakang Dia Normal Lagi Mantap Banget Oke Untuk Rail Telescope Yang Di Pikat Ininya Kalau Beli Senapan Aja Nah Kita Agak Bonus Untuk Rail Pikat Ininya Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Manometer Manometer Ada Di Atas Sini Nah Ini Manometernya Ada Di Atas Sini Kalian Bisa Lihat Tekanan Angin Yang Yang Penting Untuk Tabung Perawatannya Jangan Sampai Kehabisan Angin Jangan Sampai Kelebihan Angin Biar Sil Yang Ada Di Dalam 2700 2800 PSI Seperti Itu Teman Teman Oke Kalau Untuk Tekanan Angin Habis Menimba Itu Minimal Disisain 1500 PSI Kalau Sampai Kehabisan Nanti Kalian Ngisinya Yang Agak Susah Kalian Harus Ngisi Pake Tekanan Tinggi Seperti Pake Kompresor PCP Atau Pake Tabung Sekubah Seperti Itu Teman Teman Biar Valpnya Itu Gampang Ngembang Kalau Basah Dari Lers Itu Gampang Ngenok Seperti Itu Alias Mengembang Anginnya Jadi Bisa Tersimpan Untuk Pengisian Anginnya Ini Tempat Pengisian Anginnya Udah Menggunakan Mini Kupler Ada Di Sebelah Sini Nah Ini Sebelah Sini Udah Pake Mini Kupler Jadi Tinggal Dicolokkan Saja Keselampupannya Kalau Saya Trigger Tadi Ada Disini Kalau Kedepan Dada Otomatis Kunci Kalau Kebelakang Dia Normal Lagi Seperti Itu Teman Teman Oke Tentunya Di belakang Sini Pun Juga Ada Sandaran Bau Nah Ini Pake Karet Mentah Jadi Bau Kalian Biar Gak Lecet Biar Nyaman Dipake Ini Ada Sandaran Baunya Disini Teman Teman Oke Mantep Banget Ini Tabungnya Pake Tabung 360 CC Agak Kecil Tapi Tenai Saja Ini Enteng Enteng Banget Teman Teman Buat Kalian Ini Meskipun Enteng Tapi Kami Berani Jamin Untuk Powernya Ini Oke Sekali Buat Berburu Big Game Oke Soalnya Kita Udah Buktikan Sendiri Mohon maaf Belum ke Video Nanti Lain Waktu Kita Pasti Akan Videokan Vision Nembak Buah Kelapa Bocor Nah Itu Pasti Kita Rilis Teman Teman Nah Kemarin Gak Sempet Ke Video Waktu Kita Nembak Buah Kapuk Seperti Itu Teman Teman Oke Teman Teman Cara Menyetel Powernya Soalnya Disini Gak Ada Setelan Powernya Setelan Power itu Ada Di Dalam Sini Nah Ini Encrypt Harus Dibuka Dulu Baru Bisa Nyetel Powernya Tapi Ini Powernya Yang Kemarin Kita Tes Setelan Sedang Teman Teman Jadi Cocok Buat Big Game Cocok Juga Buat Long Rang Oke Seperti Itu Ini Setelan Powernya Tersembunyi Ada Di Dalam Sini Oke Teman Teman Untuk Real Bipot Tengah saja Di bawah Sini Pun Juga Ada Real Bipot Memang pegangannya Langsung Disini Teman Teman Tidak ada Pegangan Yang Pakai Bahan Ras Nah Itu Tidak ada Adanya Ini Real Bipot Kalau Kalian Pengen Beli Bipot Atau Tripot Bisa Beli Disini Juga Seperti Itu Oke Untuk Speknya Sudah Semuanya Akurasinya Sudah Sekarang Kita Lanjut Bahas Tentang Harganya Harganya Fixen Ini Kita Bandrol Di Harga Promo Kemarin 6.100.000 Itu Sudah Free Ongkir Free Telescope Sekarang Kita Potong 2.000.000 Rupiah Teman Teman Menjadi 4.100.000 Rupiah Tapi Telescope Belum Ongkir Untuk Ongkirnya Tenang saja Ada subsidi Ongkir Jadi Ongkirnya Memang Wilayah Sumatera Sulawesi Nanti Agak Murah Biasanya 400.000 Biasanya 300.000 Kita Potong Kita Subsidi Mendapatkan Hanya 200.000 Atau Sampai 150.000 Pun Juga Ada Tentunya Tenang saja Ada subsidi Ongkirnya Harga 4.100.000 Sudah Dapat Bonus Tas Tali Sandang Gantuan Peluru Peluru Tas Magajin Perdam Sama STKS Mantep 4.100.000 Belum Ongkirnya Tapi Kalian Dapat Subsidi Ongkir Yang pengen beli full set Pengen beli set Juga bisa Nanti Tak kasih Pilihan Teleskopnya Ada Teleskop mulai Dari Sepik Ada Markul Ada Discovery Ada Juga Tenang saja Yang kecil-kecil Ada Basnel Terus Ada Sepik Pun Juga Ada Seperti Itu Untuk Cara Pembayarnya Tenang saja Bisa COD Bayar tempat Syaratnya Foto KTP Saja Kalau Gak Berani Foto KTP Bisa Dikenakan DP Seikhlasnya Saja Oke Kalau Yang Pengen CV Asodor Bisa Juga Transfer Langsung Lunas Lewat Nomor Rekening Kami Ada Di Bawah Sini Mantep Banget Ya Teman-teman Oke Sekali Yang pengen Order Buruan Cepat Di Order Ini Stok Barah Ready Tinggal 3 Unit Saja Untuk Unit Fixen Ini Siapa Cepat Dia Yang Dapat Pokoknya Ini Limited Edition Oke Mantep Banget Pengganti AFC Yang Ada Di CV Asodor Ini Dia Unit Unit Fixen Oke Teman-teman Udah semuanya ya Dari segi spek Dan juga Segi tes akurasinya Saya Pamit undur diri dulu Assalamualaikum Aram Wabarakatuh Salam Salam Satu Salam Judor Dari CV Asodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CV Asodor